bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman semoga selalu sehat hari ini gue mau sharing ini apa namanya jualan produk dari tokopedia atau dari marketplace yang bisa kita jual lagi di facebook ads dan instagram ads yang margin nya bisa tinggi banget jadi kemarin gue sempet bikin trial bukan trial ya reset ya jual mainan anak di facebook ads dan instagram ads dengan margin yang lumayan tinggi apakah bisa gitu ternyata kemarin lumayan dapet ya cukup lah oke jadi langsung aja ini mungkin bisa buat teman teman juga ya buat sekalian apa namanya jadi insight ya untuk beriklan di facebook ads dan instagram ads di tahun 2020 ini ya tepatnya di September ya karena kan semakin lama algoritma dan cara beriklan di facebook ads itu terus berkembang ya dan memang harus terus dipelajari dan ini bisa jadi salah satu ilmu yang bisa bermanfaat buat teman teman ya oke langsung aja pertama kita bakalan nyari produknya yaitu namanya smoneo ini adalah lego lego anak tapi yang versi cina kalo gak saya nih ya gua beli si cina gua beli cina nih harganya gua dapet yang 15 ribu gitu ini ada yang ini kan 25 ribu nih 25 ribu ya ada yang 15 ribu nih setau gua ini ada 20 ribu tuh jadi gua sampe nyari dulu detailnya awalnya tuh sampe yang dapet nih ada grosir nih ini gua beli sekitar 10 piece dapet hargan 15 ribu gitu kalo gak soalnya pokoknya gua belinya pertama tuh sekitar 10 piece buat stok dulu dirumah sekalian buat anak sama buat gua foto foto nah setelah gua udah foto foto gua bikin posternya yang eye catching gitu lah yang emang gua siapin buat instagram ads dan facebook ads habis itu baru gua siapin caranya gini cara penghitungannya adalah gini modal katakanlah 15 ribu ya terus gua jual gua jualnya itu satunya satuan itu 30 ribu 30 ribu aduh sahabu aduh sahabu modal 15 ribu jual 30 ribu marginnya berarti 12 ribu keuntungan keuntungan 100% oke nah syarat bukan syarat sebenernya ya kalo gua bilang syarat lah syarat untuk jualan jualan produk di FB ads dan IG ads adalah untek apa ini untek syarat untuk jualan produk di FB ads dan IGs adalah dengan memiliki margin 100 ribu paling dikit kenapa karena beriklan di Instagram kan eh beriklan di Facebook ads dan Instagram ads itu kan gaya nya tuh per hari nya tuh sekitar 50 ribu paling dikit ya yang gua lakuin jadi kalo misalnya lu jadi kalo misalnya jadi kalo misalnya nih lu beriklan terus untungnya cuma 20 ribu lu ngiklan sehari 50 ribu lah ya boncos ya rugi lah jadi minimal harganya tuh 100 ribu eh marginnya tuh 100 ribu lah jadi harganya harusnya naik ya nah terus gimana nih kok gua jualnya cuma 30 ribu ya supaya dapet 100 ribu gua jadinya paket bundling lah bikin paket bundling isi jadi kalo 1 30 ribu berarti untuk marginnya 15 ribu berarti kalo misalnya mau dapet margin 100 ribu kita banding 5 aja berapa tuh kita banding banding isi 8 piece jadi 8 x 15 ribu nih margin sama dengan 120 ribu nah ini udah cukup nih jadi nanti kita jualnya harganya adalah 8 x 30 ribu sama dengan 240 ribu oke 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 nah nanti ini ini cebal banget gua kalo ada yang dirubah-rubah gini nih textnya nih terus penghitungannya gimana lagi nanti kalo misalnya kita pake yang per day nya 50 ribu oke modal 8 x 15 ribu sama dengan 120 ribu jual 8 x 30 ribu sama dengan 2 x 40 ribu betul mark iklan iklan eh margin sama dengan 120 ribu dikurangi iklan 50 per day sama dengan ini ini aja kali ya 70 ribu 70.000 ini satu customer ya margin bersihnya kita katakanlah kita dapat 100 customer berarti kita dapat 7 juta oke bersih gitu teman-teman nah ini adalah gambaran di awal gimana prosesnya bakalan gue jalanin jadi kita nentuin dulu modalnya nentuin dulu harga jualnya kita hitung marginnya berapa terus mau keuntungan nama berapa persen lalu kita pakein metode apa mau 50.000 per hari atau 100.000 per hari pokoknya sesuai sama teman-teman aja yang mau apa namanya ngejalanin ya tapi kalo gue lakuinnya kayak gini persis kayak gini nah terus yang abis gue bikin hitung-hitungan kayak gini kan gue udah punya produknya tuh ya gue udah beli duluan udah gue pastikan harganya bener terus produknya juga bagus dan emang gue bisa jual kayaknya bakal jual tinggi karena mainan anak tuh emang rata-rata mahal ya temen-temen kalo temen-temen tau ya kalo temen-temen udah jadi orang tua pasti tau deh mainan yang bagus dan buat anak-anak tuh emang mahal-mahal banget jadi kalo ada harga mainan mahal dan bagus yang namanya orang tua pasti tau lah dan percaya gitu oh ya bener nih mainan bagus emang mahal gitu pasti dibeli gitu kalo yang mereka punya uang tuh pasti bakal beli nah PR selanjutnya adalah kita tuh nentuin nentuin target jual ke siapa melalui apa dan bagaimana nah disini target gue adalah target jual ke ibu ke orang tua orang tua yang memiliki anak oke kita lebih detailkannya tanya lagi ini ibu-ibu karena biasanya ibu-ibu yang ambil keputusan buat beli mainan anaknya ya kan ini ibu-ibu lah target gue ibu-ibu biasanya yang punya duit jadi incernya yang memang udah terbiasa punya duit nah biasanya kalo ibu-ibu tuh punya duit tuh tandanya apa sih dia biasanya tandanya tuh suka belanja online terus dia pake apa namanya tuh pake handphone handphone nya tuh samsung misalnya terus iphone gitu kan biasanya yang yang kelasnya sudah bermerek itu kan mereka tau kualitas barang gitu jadinya kita ngincernya yang kayak gitu terus traveling ya kan biasanya orang-orang kayak atau ibu-ibu yang punya banyak duit itu yang suka beli anaknya mainan itu yang suka traveling pastinya bukan pastinya sih biasanya gitu oke udah mungkin segini dulu targetnya terus jualnya melalui apa melalui IG ads dan FB ads bagaimana ya berikan bagaimana bikin dua ads satu campaign oke gitu teman-teman ini gambarannya nah sekarang kita langsung ke prakteknya oke gue berharap teman-teman disini udah tau cara gimana gue berharap teman-teman udah tau caranya punya akun Facebook akun Facebook ads terus gimana cara memulai Facebook adsnya gue berharap udah bisa ya jadi disini gue cuman bakalan bikin contoh kasus langsung berpraktek jadi gak ada gimana bang cara bikinnya bang gak gak ada pokoknya lo cari tau sendiri kalau gimana cara bikin akunnya disini gue akan langsung to the point untuk gimana cara beriklan oke teman-teman ini ini kita langsung buat aja langsung buat iklan pilih yang konversi terus ke bawah pilih lanjutkan kasih nama 6 lego oke campaignnya itu aja udah terus nah ini dia nih disini kita langsung masukin 50 aja 50 ribu per day kita next terus disini juga gue berharap teman-teman semua udah punya landing page atau web atau apa ya namanya ya pokoknya landing page atau web lah udah punya lah ya karena disini kan harus pake pixel kalau di converse itu paling enggak pake pixel terus disini kalau udah punya pilih situs webnya masukin situs webnya apa terus ini diganti jadi tambah ke keranjang biar orang pas ngeklik tombol beli atau tombol whatsapp di web teman-teman itu bisa ke track di matrixnya nanti itu teman-teman ya nah terus ke bawah nah ini kotanya kalau gue kalau gue pribadi karena gue basisnya atau lokasi gue itu di Bekasi ya gue gak bakalan main seluruh Indonesia karena gue bakalan mempersempit jangkauan gue itu dengan mengambil Pulau Jawa aja gitu kenapa karena kalau di Pulau Jawa gue bisa nge-tracking ongkos kirim jauh lebih mudah dan biasanya walaupun market-market di luar Pulau Jawa juga sangat-sangat sangat apa ya sangat sangat besar banget sih menurut gue tapi untuk mainan gue cenderung lebih main di Pulau Jawa dulu gitu karena misalnya nih ada customer yang di daerah Jakarta juga belinya itu kan cuman 10 ribu ya kalau misalnya beli eh kalau pake cuman 20 ribu gitu ya itu misalnya dia misalnya kayak customer-nya kayak ah kak ongkirnya mahal gitu-gitu ya nah itu masih bisa lo pertimbangin untuk lokasi free ongkir gitu kalau masih Jakarta masih sama-sama Bekasi gitu jadi intinya sih itu pengaruh sama nanti tingkat ke closingan lo karena dengan lo mengurangi biaya ongkir yang cuman 20 ribu atau 10 ribu dan dia jadi beli barang lo gitu itu naikin traffic lo juga nantinya kayak gitu ya teman-teman nah itu alasan-alasan gue pake lokasi di Pulau Jawa nah untuk mempercepatnya kita ketik provinsinya aja misalnya Banten oke enter Jakarta pilihnya provinsi terus Yogyakarta yang pilih yang provinsi terus pilih Jawa Barat provinsi Jawa Tengah Jawa Timur oke nah ini teman-teman semua bisa lihat disini ada 87 juta orang disini ya kan potensi jangkauannya masih terlalu luas banget nah kita ganti umurnya ke umur ibu-ibu ibu-ibu muda ibu-ibu muda tuh rata-rata nikah tuh ada yang di usia 23 24 25 nah gue pilihnya di 25 ya karena rata-rata di usia 25 itu minimal banget tuh dia udah punya tabungan udah survive atau struggle lah udah-udah lumayan ada lah gitu uangnya gitu terus usia-usianya yang berapa nih paling tuanya kita paling tuanya ambil di 45 aja teman-teman di 45 ini masih loyal banget pilihnya perempuan aja karena emang target kita ibu-ibu perempuan nah disini yang paling penting lagi nah tunggu bentar ini potensi jangkauannya udah berkurang dari 80 juta tadi jadi 21 juta kita edit kita pilih dulu tadi kan pengennya ibu-ibu kan ya pas disini nih pas di note nih ini nih nih ya kan ini nih ini nih ya ini dimasukin kesini nih kesini teman-teman ibu-ibu ibu-ibu tuh ciri-cirinya apa sih ibu-ibu coba kita ketik ibu nah tuh ada para ibu ada ada ibu kota ada hari ibu segala macem nah karena gue mikirnya ibu-ibu tuh udah pasti menikah ya yang sama ibu-ibu ya menikah kan gue ketik menikah nah ini ada nih menikah nih menikah terus apalagi tadi punya duit punya duit itu biasanya adalah kebiasanya belanja online samsung iphone traveling oke kita masukin aja kesini samsung oke kepemilikan galaxy x6 samsung 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 oke ini aja kita klik samsung terus iphone 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 minat iphone kepemilikan kepemilikan iphone oke udah terus karena teman-teman biasanya ya ibu-ibu itu suka traveling masukin lagi traveling traveling nah nih ini kan teman-teman bisa lihat ya disini gue pilih-pilih padahal terusannya sama kenapa gue bisa pilih-pilih gue milih-milih disininya nih ini demografi tuh demografi ada yang minat ini kebetulan demografi semua nih nah ini ada yang minat nih tuh parwisata ini minat nah usahain teman-teman ada demografi ada minat ada perilaku behavior gitu gue pilih yang jabatan aja deh gitu teman-teman nah terus kita pilih jelajahi untuk masuk ke perilaku perilaku ini yang paling sering dipakai adalah teman-teman nih perilaku pembelian pembelanja berinteraksi ini teman-teman pake aja rahasianya terus udah ini kita uncheck kita uncheck supaya si facebook tuh bener-bener nyariin sesuai sama yang kita pengen disini aja ini kan kalo di checklist kan jangan orang di luar pilihan penargetan terperinci jadi kalo misalnya ini ini kira-kira gak dapet gitu marketnya nanti sama diri otomatis dipilihin gitu orang-orang di luar ini tapi gue nyuruh facebook itu untuk nyariin orang-orang yang sesuai sama ini aja oke kalo udah teman-teman pilih lagi ini penempatan manual karena 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 gue ngincer orang-orang yang mobile ini gue ganti pilih di uncheck yang desktopnya kita pilih seluler aja setelah itu teman-teman udah nih checklist semuanya terus tinggal lanjutkan selanjutnya selanjutnya nah pada fase selanjutnya teman-teman masukin alaman facebook teman-teman itu yang berhubungan dengan jualan teman-teman ini masukin disini instagramnya juga masukin disini kalo gak bisa masukin disini instagramnya teman-teman cari tau di youtube di channel yang lain bagaimana cara memasukkan akun instagram ke akun bisnis facebook teman-teman oke kalo udah masukin teman-teman tinggal masukin disini feed apa namanya produknya foto produknya posternya nanti misalnya kayak gini diunggah aja misalnya kalo gue jualan madu nih ya anggap aja nih gambarnya ini kan mainan lah gue udah gak jualan mainan lagi soalnya ini gue lagi jualan madu terus nah ini teks utama itu teman-teman bikin headline misalnya kalo gue madu tadi ya madu eh mainan aja mainan pem ini lamat banget nih puter gue nih parah aduh panas banget hanya dengan hanya dengan mainan ini dijamin anak anda akan lupa dengan gadgetnya gitu terus silahkan untuk mendapatkan diskon 20% silahkan eh anda bisa menghubungi kami pada link di bawah ini ketik 2 masukin dah nih linknya gitu misalnya teman-teman punya www apa gitu kan www ap mainan anak dot com gitu misalnya terus teman-teman kasih judul nih judul juga headline mainan edukasi terkini terkini misalnya judulnya nah nanti teman-teman bakalan nemuin ikannya bakal kayak gini nih tampilan nih tuh kayak gini ini headline yang gue bikin tadi nih terus ini isinya tuh ini judulnya nih yang tadi url kita ganti disini misalnya namanya www.mainananakindonesia.com misalnya nama webnya kan karena emang harus pake web disini dikonversi harus pake web terus kalau udah udah ini tautan nih nah ini tautan adalah teman-teman nulis disini tulisannya klik titik disini itu biar kenapa biar ini display url ini berubah jadi disini jadi nanti orang-orang yang liat iklan teman-teman dia tau oh klik disini gitu gitu teman-teman ya nah ini urusan tombol yang selengkapnya ini kalau gue biasanya langsung ganti jadi ke beli sekarang nah gitu jadi ya tau kan tujuannya apa kita berikan ya untuk untuk orang tuh supaya bisa beli gitu gitu aja dah habis itu terbitkan terbitkan teman-teman nah nanti teman-teman bakalan ngeliat bakalan ngeliat ini nanti bakalan jadi aduh ini gue no ads karena tadi gue bikin disininya tuh dalam draft gak gue kirim harusnya nanti tulisannya tuh disini tuh di campaign ini tuh in review atau sedang ditinjau nanti kalau udah udah jalan bakalan kayak gini nih aktif gitu teman-teman ya terus nanti setiap harinya bakal kayak gini nih teman-teman ya ini lihat ada 32 yang ke keranjang ads gue baru bayar 166.000 gitu gue bayar 166.000 untuk dapet 32 keranjang kalau 1 dagangan gue harganya 125.000 dikali sendiri aja ya teman-teman gue bayar iklan cuman segitu ya gitu teman-teman sedikit sharing dari gue ya kalau emang ada yang mau ditanyain bisa langsung DM-DM gue di atas ya Zaki atau bisa langsung tulis di kolom komen insya Allah bakal gue balesin sekiranya bermanfaat tolong di like komen dan subscribe bisa di share juga boleh silahkan mungkin nanti gue bakal bikin caranya gimana caranya kita membaca iklan agar kita tahu iklan kita boncus atau enggak oke tapi ingetin gue di kolom komen ya gue pamit Assalamualaikum bye